Intro Buat kalian yang belum kenal, sam kenal dulu nama gue Agus Ewa Halim Dimana gue adalah youtuber gagal yang sering dibilangi bibirnya kering Dan kontennya ya kagak bermutu Kesaran gue ngebantu orang jualan online dan set up website gratisnya Dengan website yang namanya Linkit Dan ya jelasnya bikin konten juga And yes, gue juga nyembah Dewi Algoritma guys Jadi meja yang gue pake ini adalah brand yang namanya Alterwood Ini adalah Adjustable Standing Desk Gue ambil yang the highest pack Dan warna yang gue pilih adalah dark brown Kenapa gue kagak pilih walnut kayak layaknya youtuber-youtuber lain pada pake Dan viewsnya pada besar-besar Ya karena gue mau anti-mainstream Kenapa gue prefer adjustable standing desk seperti ini? Karena gue butuh stretching segala macem Gue kagak tau buat kalian Tapi kalo gue udah 1-2 jam duduk aja Itu udah berasa capek banget gue punya pinggang Kagak tau emang gue salah duduknya Atau emang gue udah berumur Kalo ngomongin posisi duduk Gue sih udah ikutin banget ya yang orang-orang bilang semuanya harus sejajar Oleh karena itu gue beli juga ambalan dari Alterwood Yang gue suka dari brand Alterwood ini adalah sikunya Kebanyakan meja yang ada di pasaran itu kan sikunya tajem Ini di Alterwood Lekukannya tuh kayak lekukan Apple gitu So shoutout buat yang punya brand Alterwood Mikirin sampe sedetail itu Ini ya dengan ada ambalan ini Harusnya udah aman banget Dengan ada ambalan kalian juga bisa taro Beberapa aksesoris untuk bikin desktop kalian Lebih estetik Dan kalian yang suka baca buku Atau banyak peraturan tulis gitu Bisa taro di bawah ambalan ini Tapi ya kalo duduknya berlebihan Ya tetep aja capek Jadi kalo misalnya gue udah capek banget Gue akhirnya pencet dia punya presets Dan naik sendiri Sambil naik gue stretching-stretching gitu And ya abis itu gue nge-flow lagi Dan brand ini juga nyiapin cable management box Buat kalian yang kayak gue Yang pengen semua ya tetap-tetap terapi Dan salah satu fitur yang gue dikasih tau pas dipasangin Oh iya by the way Ini semua udah termasuk free installasi lho Orangnya bilang ada fitur soft close Gue bingung kenapaan kan ya Jadi kalo misalnya kalian mau coba banting Pun Ternyata nutupnya tuh tetep pelan gitu Kayak Kalo lagi move on dari mantan Pelan Gagak lucu Oke move on Gue hal-hal rekomen banget Ini meja dari Alterwood Kalian bisa langsung capoin brandnya Alterwood ini Link di deskripsi Next ada komputer yang gue pake Yaitu Macbook Pro 15 inch Yang gue beli di tahun 2018 Packnya dulu gue max out semua Untuk kepentingan editing dan exporting time So far udah 30 tahun Dan itu menurut gue masih aman banget Gue kagak punya komplain sama sekali Karena kebetulan gue juga mau pake iPhone Jadi untuk air drops dan segala macem Itu gampang sekali Kenapa gue kagak pake external monitor Kayak youtuber-youtuber lain Itu pasti pertanyaan kalian kan Iya bro kenapa bro Ya karena gue kagak ada duit Lanjut ke keyboard Gue pake Equinix F96 yang cherry red Kenapa gue prefer mechanical keyboard seperti ini Gue kagak tau buat kalian Tapi entah kenapa denger mechanical keyboard Dibandingkan sama dengan butterfly keyboard Yang ada di Macbook Pro nya gue Kayaknya beda aja gitu Kayak seakan-akan suaranya itu Ngebush mood productivity gue Gue kagak tau sugas atau apa Tapi yes gue klaim Ini keyboard ngebush productivity nya gue Next mouse nya gue ada Logitech MX Master 3 Buat kalian yang addic sama productivity Gue highly recommend ini Dan ini semua ada aplikasinya Dan bisa di adjust sesuai dengan kebutuhannya kalian Contoh tombol ini gue pake untuk screenshot Kalau ada leather pad Nothing very fancy Gue beli dari toko ijo Dan gue notice kagak banyak brand di Indo Yang jualan dashpad Kagak tau kenapa sih Emang kagak ada marketnya ya guys Next ke setup zoom call nya gue Kagak ada yang spesial Gue pake A7S 3 Sama Sony G Master 35MM F1.4 Dan sebetulnya mereka support USB Type-C Dan gue bisa langsung connectin ke Gue punya Macbook Microphone yang gue pake adalah Shure MV7 Ini gue highly recommend banget Buat kalian yang pengen melakukan investasi Ke quality audio nya kalian Hai semuanya Ini tes suara dari Shure MV7 123 123 Kalian mungkin ada yang menanya Bro kenapa kagak SM7B aja Ya layaknya tadi gue bilang Gue kagak punya duit Dan enaknya Shure MV7 Bisa langsung connect USB-C Type-C Ke Macbook Pro nya gue Next ke desk aksesoris Atau lebih tepatnya Tempat tisu yang gue beli ini Gue beli ini Jujur agak mahal Dan dimarahin istri gue Kenapa gue beli tempat isi subang hal ini Karena gue pikir gue butuh untuk taruh headphone nya gue Tapi ternyata eksternal headphone itu mahal guys Dan akhirnya gue kagak beli Gue masih pake earphone yang didapet dari gue punya iPhone 6s bertahun-tahun lalu Lalu abis itu gue ada beberapa complimentary piece yang gue taro just for the sake of this video Seriusan guys Demi kepentingan estetik gue taro tanaman-tanaman palsu ini Biar kagak terlalu kosong banget Dan lampu bola dunia ini Sebenernya mereka punya tempatnya sendiri-sendiri Tapi just for the sake of this video gue ambil And it brings me to my last point Namanya desktop tuh selagu pipir kan sangat subjektif kan ya Kalau kalian kayak gue yang kagak butuh estetik Yang pokoknya get the jobs done Ya cukup mejanya aja kan So kalau misalkan tidak ada video ini Jujur aja meja gue paling cuma gini doang Semua peralatannya ada fungsinya di mejanya gue Kalau misalkan kagak ada fungsinya ya buat apa gue taro di meja gue Contoh tanaman hijau ini jujur aja kagak ada pengaruh terhadap moodnya gue Mau ada atau kagak disana gue berasa kagak mempengaruhi gue punya mood Even I think ada disana malah ngeganggu gue punya aktivitas Dan kalau ngomongin aktivitas gue Buat kalian yang kagak tau gue lagi pengen rilis gue punya ebook Terhadap bagaimana caranya menjadikan kreator ini profesinya kalian Dan ini semua adalah pre-order sale Buat kalian yang pengen dapet harga spesial Buruan ke link di deskripsi atau ke agusleo.com Gue bakal rilis ebook ini di tanggal 16 Desember 2021 Persis di anniversary gue ngeaktifin Youtube channel ini lagi So buat kalian yang punya aspirasi sebagai kreator yang menghasilkan buruan klik link di deskripsi And gue kelupaan gue belum ngebahas kursi dari tadi Ini adalah Herman Miller Air On Chair Udah banyak banget yang nge-review di Youtube kalian bisa cek Comfortable, jas banget Terutama buat kalian yang bisa duduk 10 jaman dalam 1 hari Kursi ini highly recommended Tapi yap agak mahal Tapi buat kalian yang pengen nyari secondnya Kebetulan gue juga pengen jual kursi ini Link di deskripsi Semua fungsinya masih normal Tapi kalau kalian nanya kenapa gue pengen jual Karena gue pengen ganti ke Mbody Kursi ini yang dibilang sama orang-orang ergonomic chair Dimana kalau misalnya kalian memakai kursi ini dengan poster ini Dibilang itu sangat sehat untuk kalian punya punggung Buat kalian yang masih muda Percaya lah sama gue Begitu kalian makin berumur Kalian butuh kursi seperti ini And lo punya punggung bakal bilang thank you Dan mungkin sampai disini ada yang nanya Bro kenapa lo kagak bikin konten disini aja Kenapa lo harus bikin konten di ruangan yang warna-warni itu Boleh ngejawab pertanyaan spesifiknya kalian Gue pengen bikin ruangan ini beneran untuk gue kerja Yang bener-bener gue masuk ke ruangan ini udah tau gue pengen ngapain aja Bukan untuk brainstorming Bukan untuk produksi Bukan untuk flexing So itu juga lo ngejelasin kenapa gue kagak banyak perintalan Yang ada di youtube-youtube dan setup lainnya Ya jujur juga gue gak punya duit sih Dan plus di ruangan ini masih berasa banget gemanya Banyak banget warga kreatif yang telinganya sensitif Kalau denger echo seperti ini Yup setelah dipikir-pikir banyak dari warga kreatif Yang high maintenance banget Background gue dibilang alay Bibir gue dibilang kering Audio dibilangin Echoing Ya at least untuk ngebantu gue punya self-esteem Bantu di like sekali ya Buat gue bisa nyembah dewe algoritma Dan balik ke dash setupnya gue Sekali lagi kalau menurut gue untuk ngeboost produktivitas adalah suatu hal yang sangat subjektif Mungkin ada beberapa orang yang suka clean minimalis kayak gue Mungkin ada orang yang butuh suasana chaos untuk bekerja Kagak ada yang benar dan kagak ada yang salah Ini semua subjektif At the end of the day mau seberapa keren atau tidak kerennya meja kalian Yang penting adalah kerja The work itself Having said that gue seriusan highly recommend meja alterwood ini Gede dan luwes Free installation And pastinya free shipping juga Cus Itu aja buat kalian yang tertarik terhadap konten variatif versinya gue Kalian bisa komen di bawah konten seperti apa lagi yang cocok untuk gue bawain Kan gue udah sering banget tuh ada video essay atau kultum Nah ada konten variasi lainnya yang menurut kalian cocok nih Kalau misalkan Agus Leo Halim bawain Tinggal komen aja di bawah And yes, jangan lupa like, comment, subscribe Nyalain notifnya, share ke temen kalian And I'll see you in next video Salam kreatif Salam kreatif Salam kreatif Salam kreatif